Pemirsa, sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Impres Sumedang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, terutama pada komunitas cabai, beras, dan telur. Pemirsa, sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Impres Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, kenaikan tersebut sudah terjadi sejak dua minggu lalu. Menurut keterangan pedagang di Pasar Impres Sumedang, Dede, kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pangan sudah mereka prediksi. Pasalnya selain faktor cuaca, juga mendekati akhir tahun. Sebagaimana diketahui dan telah menjadi rutinitas, setiap akhir tahun sejumlah komoditas harga pangan seringkali mengalami kenaikan. Ya, ada dua minggu lalu. Dua minggu, ya? Itu harga cabai paling tinggi berapa, Bu? Jenisnya apa itu? Kemarin sampai ke Rp110. Rp110. Itu jenis cabainya apa, Bu? Cengek domba kalau di sini, Ma. Cengek domba. Terus untuk cengek-cengek yang lainnya, ada kenaikan juga? Ada. Cengek kejok sekarang sampai ke Rp60. Rp60. Kalau jual osan Rp7.000. Itu dari harga berapa, Bu? Normalnya? Normalnya Rp3.000. Paling sekilap Rp30.000. Rp30.000. Sekarang sudah mencapai? Rp60.000. Rp60.000. Sayuran lumayan mahal sekarang. Sayuran itu jenisnya apa, Bu? Seperti bunci sampai ke Rp24.000. Kan biasanya paling Rp12.000. Cabai tanjung sampai Rp90.000 sekarang. Biasanya kalau mahal gini itu biasanya bulan puasa ya. Iya, iya. Sekarang mah harga biasa, hari-hari biasa gitu. Mungkin mendekati tahun baru juga mungkin, Bu, ya? Pengaruh ya? Kayaknya itu pengaruh ya? Kayaknya lebih dominan itu, musim kemarau. Oh, cuaca. Petugas pencatat harga di UPTD Pasarin Pres Sumedang, Arief, mengatakan, kenaikan harga bahan pokok masyarakat yang mengalami kenaikan diantaranya harga tomat, kentang, wortel, dan buncis. Kenaikan harga yang cukup signifikan terjadi pada komoditas cabai, telur ayam, dan beras. Pak, dari dulu harga Rp95.000 sekarang sampai Rp110.000. Rp110.000 ya? Iya. Itu harga normalnya berapa, Pak? Biasanya. Kalau dulu sampai Rp45.000, rata-rata Rp45.000 sampai Rp50.000. Iya. Untuk sekarang harga beras yang kelas 1 harganya Rp14.000. Iya. Rp13.000 sama Rp13.000. Iya. Untuk telur sekarang kisah harga dari Rp27.000 sampai Rp30.000, Pak. Untuk telur mengalami kenaikan biasanya harga Rp25.000 sampai Rp26.000 per kilo. Oh, stoknya aman, Pak? Aman. Stok aman, iya. Kemungkinan dipicu karena pengaruh cuaca sama menjelang tahun baru. Arief mengatakan meski harga mengalami kenaikan cukup signifikan, namun untuk stok ketersediaannya dikatakan cukup. Diki Guntara, Bandung TV Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Dan pemirsa saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda mewakili kerabat kerja yang bertugas saya, Chris Santi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Nuhun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!